Intro Siapa tak kenal Sultan Hasan Albolkiah dari Brunei Darussalam? Sultan yang sempat menuai kritik dari dunia barat lantaran menerapkan hukum rajam LGBT sampai mati ini memang sosok pemimpin yang sangat dicintai serta dihormati rakyatnya. Pasalnya, dibalik sosoknya yang tegas dan berwibawa, ia juga masyur sebagai sosok pemimpin yang baik hati lagi dermawan. Beruntung kiranya orang-orang terpilih yang menjadi menantunya. Namun, dari sekian banyak menantunya, kiranya ada satu yang sangat spesial. Saking spesialnya, boleh dibilang Sultan Bolkiah sangat beruntung dapat menantu yang beginian. Siapa menantu Sultan Bolkiah yang dimaksud? Tonton video ini sampai selesai. Seperti yang sudah dibahas di video yang ini, dari 12 putra putri Sultan Hasan Albolkiah, 6 di antara mereka sudah menikah. Selain Pangeran Al-Muhtadibilah Bolkiah, putra putri Sultan Bolkiah yang sudah menikah yaitu Putri Roshida, Putri Majidah, Putri Hafizah, Pangeran Abdul Malik, dan Putri Fadzila. Yang disebut terakhir merupakan buah hati Sultan Bolkiah dari pernikahannya dengan seorang wanita bernama Mariam Aziz. Namun, sayang seribu kali sayang, pernikahan Sultan Bolkiah dengan Mariam Aziz harus berujung pada perceraian. Padahal, pernikahan mereka sudah berlangsung selama 21 tahun. Dinikah pada tahun 1982, Mariam Aziz dicerai pada tahun 2003. Menariknya, walau sudah bercerai, hubungan Sultan Bolkiah dengan mantan istrinya ini tetap terlihat akur. Buktinya, saat pernikahan Putri Fadzila pada akhirat Anuari 2022 lalu, Mariam Aziz juga terlihat mendampingi Putri Fadzila dan berfoto bersama. Putri Fadzila menikah dengan seorang pria bernama Abdullah Nabil Mahmud Al-Hashimi. Menantu Sultan Bolkiah yang satu ini cukup spesial. Pasalnya, sampai sejauh ini, hanya dia yang berasal dari luar negeri. Kabarnya, Abdullah adalah seorang pria berdarah Irak, tapi berkebangsaan Kanada. Ada juga sih menantu Sultan Bolkiah yang spesial seperti Abdullah. Dia adalah Putri Sarah, istri pangeran Al-Muhtadibilah. Walau berkebangsaan Brunei, tapi Putri Sarah ternyata punya darah Eropa. Pasalnya, Ibunda Putri Sarah berasal dari Swiss. Selain mereka berdua, ada satu lagi yang tak kalah spesial. Beruntung Sultan Bolkiah mendapat menantu yang seperti ini. Bagaimana tidak beruntung? Tidak cuma cantik dan cerdas, menantu Sultan Bolkiah yang satu ini juga pintar mengaji. Bahkan, dia sampai pernah menyabat gelar pembaca Al-Quran terbaik muslimah. Gelar itu ia raih pada ajang pertandingan muslimah di Indonesia pada tahun 2013. Menantu Sultan Bolkiah yang dimaksud adalah Putri Robi Atul Adawiyah, istri pangeran Abdul Malik. Mereka menikah pada 12 April 2015 lalu. Dari anak menantunya yang ini, Sultan Bolkiah sudah mendapat tiga orang cucu. Setelah menjadi menantu Sultan Bolkiah, kabarnya Putri Robi Atul Adawiyah semakin sibuk dengan berbagai macam kegiatan keagamaan serta sosial. Menurut keluarga dan teman-temannya, Putri Robi Atul Adawiyah dikenal sebagai wanita yang anggun dan selalu bersikap positif. Dalam waktu luangnya, dia disebut gemar membaca buku-buku tentang Islam khususnya mengenai peran wanita muslim. Selain punya minat besar di bidang keagamaan, Robi Atul Adawiyah juga sangat tertarik dengan dunia teknologi komunikasi dan informasi atau ICT. Bahkan, dia sampai memiliki beberapa sertifikat keahlian ICT termasuk Internet and Computing Court Certification, Microsoft Office Specialist, dan Adapt Certificate Certificate. Tak hanya itu, menantu Sultan Bolkiah yang satu ini juga tercatat sebagai peserta pelatihan pada ICT Youth Development Program dari tahun 2012 hingga 2013. Hebat kan, tak cuma cantik dan cerdas, menantu Sultan Bolkiah yang satu ini juga saleha. Semoga ada hikmah serta pelajaran berharga yang dapat kita petik dari video kali ini. Sampai jumpa lagi di video menarik lainnya dari kanal ini. Jangan lewatkan juga video terbaru dari kanal Yuda Putra Kusuma. Salam sejahtera selalu buat Anda sekalian. Terima kasih.